Anda sendiri Apa sih sebenarnya kunci Indonesia ini Bisa lolos dari melemahnya daya beli Dan juga kemudian bisa menjawab Kebutuhan-kebutuhan dari Gen Z Ya PR utamanya kan Sebenarnya yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo Kita harus lolos dari middle income trap Middle income trap Dan visi di Indonesia 2045 kan sebenarnya Kita masuk ke negara Berpenghasilan tinggi 30.000 USD lah harapannya Kan kalau sekarang masih di kisaran 7.000-8.000 Jadi itu perlu akselerasi yang lebih Artinya kalau kita mau mencapai Tingkat income per kapita 30.000 itu kan Minimal kita harus konsisten Pertumbuhan kita di atas 6% 6% itu bisa Terpacu kalau Industri manufaktur kita bisa Tumbuh, bisa growth gitu loh Tapi faktanya kan sekarang ya Memang pasca Pasca order baru ya Belum ada roadmap yang Yang signifikan ya Tapi kan baru di akhir Pak Jokowi Periode kedua Kelihatan Pemerintah mengejot Industrialisasi berbasis Sumber daya alam Melalui sektor mineral gitu Jadi ini saya rasa bisa Menjadi kunci Harapannya kita memang Menjadi suatu ekosistem Industri contoh Misalnya baterai gitu Tapi di sisi lain kan memang Industri-industri Manufaktur itu kan Dibutuh sokongan ya Di samping tadi Sisi logistiknya Sisi energinya gitu Karena kan mereka membutuhkan Listrik yang besar Energi yang Yang affordable juga Ini PR-PR pemerintah Betul